hamil 17 minggu dan keluar flag oh no kalian juga halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya sitifa isyah selamat datang di channel saya aku sedang hamil anak pertamaku dan usia kandungan aku sekarang 17 minggu 5 hari hari Senin itu ceritanya aku sama suami berpergian naik sepeda motor ada mungkin sekitar 3 jam naik motor nah pulang-pulang tuh aku ngerasa keliengan, pusing mau jalan itu harus pegangan sama tembok gitu kan biar gak jatuh terus akhirnya ini kenapa kok tumben-tumbenan aku ngerasa kayak gini yaudah akhirnya aku istirahat itu Senin siang nah sorenya pas aku mau mandi aku lihat itu di panty liner aku ada flag oh nooo warnanya itu gak terlalu gelap sih pink pink-pink cerah gitu tapi tetep kan yang namanya perempuan hamil pasti kan apa ini? apa ini? seperti itu kan tapi aku berpikir positif aja mungkin karena aku kecapean ya kan nah itu hari Senin sore terus cuman sedikit aja nge-flag yaudah terus akhirnya aku tidur paginya aku lihat bersih gak ada apa-apa lagi terus biasa aku sarapan nonton TV pokoknya gak apa-apa cuman istirahat aja nah pas aku ke kamar mandi ternyata ada flag lagi nah udah mulai khawatir nih kok dua kali ada apakah ini? ya kan? terus akhirnya aku periksa aku gak langsung ke dokter aku periksa ke bidan dulu dicek tensi darah aku itu cuman 90 nanti kalau misalnya flagnya masih terus-terusan periksa ke dokter aja kan bisa di USG tuh bayinya masih sehat atau gimana kenapa-kenapa kan kita bisa tahu yang penting istirahat aja gak usah banyak gerak bed rest pokoknya bener-bener gak ngapa-ngapain nah akhirnya itu hari Senin Selasa Rabu cuman nge-flag-nge-flag dikit aja setiap pagi sama malem pas biasanya selesai mandi sama pagi itu bangun tidur cuman sedikit aja kayak cuman satu garis gitu aja kan nah hari Kamis aku udah agak mendingan kan dikasih vitamin penambah darah maemnya juga udah normal gak ngerasa pusing lagi akhirnya siang itu aku sama suami nyari makan siang naik sepeda motor ya kan nah pulang-pulang perut aku keram aku gini waduh kok keram nih udah nge-flag aja itu kan udah khawatir nah sekarang tambah keram terus akhirnya aku lihat tapi gak 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 ada ini gak ada flek sama sekali bersih cuman perut bawah tuh agak sakit gitu kan terus yaudah aku istirahat aja mungkin kecapean lagi naik motor jalannya bergelombang atau gimana gitu kan nah sorenya itu ternyata aku keluar flek lagi dan ini lebih banyak dari sebelumnya dan warnanya itu juga lebih gelap yaudah aku tambah khawatir kan ini kenapa mau ke dokter udah kesorean waktu itu udah kemarin itu udah jam 8 malam kan akhirnya kita bikin schedule ketemu dokter besok harinya yaitu hari ini jam 9 pagi nah jam 8 malam tuh nge-flag terus berhenti jam 9 nge-flag lagi berhenti lagi semalam itu udah gak bisa tidur udah kepikiran ini kenapa kok aku ngerasa keram fleknya kok juga apa semakin gelap warnanya ini kenapa pokoknya udah khawatir gitu takut kenapa-kenapa kan aku tanya temen-temenku kalian pas sambil pernah nge-flag gak pernah pendarahan gak pernah ini itu apa segala macem dan kebanyakan mereka bilang pernah tapi di awal semester gak yang udah lebih dari 10 minggu eh awal semester 10 minggu tapi kebanyakan mereka itu baru kayak sebulan sebulan dua bulan hamil gitu apa namanya nge-flag gitu kan nah ini kan aku udah 17 minggu jadi kan udah masuk semester semester kehamilan kedua jadi udah mulai khawatir kan terus yaudah paginya tadi akhirnya aku sama suami pergi ke dokter terus diperiksa aku bilang semuanya nge-flag dok agak pusing perut keram terus apa keramnya datang pergi datang pergi kau datang dan pergi oh begitu saja apa sih gak penting flagnya juga gitu cuma dikit ntar ada lagi ntar bersih ada lagi kayak gitu-gitu ini kenapa dok terus akhirnya aku di WSG dan disitu dilihat oh gak apa-apa kok ini alhamdulillahnya bayinya itu masih sehat dan malah di mesin WSG itu kelihatan bayinya itu lagi gerak-gerak gitu kan udah kebentuk kepalanya rongga matanya terus tangan tulang belakang udah mulai kelihatan pokoknya Alhamdulillah kelihatan sehat deh kenapa-kenapa tapi kok nge-flag dok gimana ini oh ya itu wajar sih perempuan hamil ada kok yang nge-flag ada yang enggak gak usah terlalu khawatir mungkin karena kecapean atau stress atau banyak beban pikiran gitu kan pastiin aja makannya itu teratur sehat banyakin buah sayur minum susu terus yang perlu dikhawatirin itu malah keramnya terus sama dokter dikasih obat keram kalau misalnya nanti kalau misalnya kamu masih perutnya masih sering keram minum ini ya nah 3-4 hari kalau misalnya belum ada perubahan balik lagi ke dokternya update-nya aku sama babyku baik-baik aja sehat meskipun ada keram-keram dikit meskipun ada flek-flek dikit enggak apa-apa kata dokter itu normal yang penting jangan sampai itu jadi beban pikiran nah mudah-mudahan 3-4 hari ke depan semuanya pancar enggak ada flek-flek lagi enggak ada keram-keram lagi ya kan disini intinya buat kalian yang lagi hamil enggak usah enggak usah khawatir berlebihan gitu kalau misalnya kalian enggak yakin ini kenapa ini kenapa mendingan langsung ke dokter periksa pastiin biar kita juga tenang enggak kepikiran terus ya kan tetap positif selalu bahagia mudah-mudahan kehamilan kalian dan aku kita semua lancar sampai lahiran sampai pokoknya yang penting didanya sehat ibunya selamat dan kalau misalnya kalian ada sesuatu yang dikhawatirkan saran aku mending langsung aja ke dokter buat masri in dan jangan lupa tetap berdoa dan positif oke itu aja sharing aku kali ini semoga bermanfaat bye-bye semuanya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yaaah yaaah salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh